Lihatlah penuh dengan kedamaian, bukan warga-warga disini Lihat ada yang mau turun, ada yang nutupin jalan, ada yang mau nyebrang Ada yang mau ke kanan, ada yang mau ke kiri Aduh Selain tinggal di Jakarta, kalian akan memiliki skill ya guys ya Kalau kalian yang dari daerah seperti saya, tiba-tiba tinggal ke Jakarta Kalian akan bertambah satu ilmu, yaitu ilmu sacet-sacet gitu Lihat ya, gojek di tengah gitu kan ya Mau ke kanan, nggak bisa Mau ke kiri, nggak bisa Mau ke kanan juga nggak bisa Oke, Allah rame banget, lihat kayak bos-bos itu cuy Oke, kayak bos-bos itu cuy, udah kayak tayo berkeliaran Lihat kayaknya, lihat kayaknya, ini mampu aja loh Allahu Akbar, la ilha ilha, alhamdulillah Halo, mudah, mudah aja, gini, gini Asada motor Mau gimana kiri? Eh, penuh Nih, nggak bisa Hai, cin, balik lagi di Bloris Kitabunya Jangan lupa ya, klik like dan subscribe-nya dulu sebelum nonton Dan kalau ada kata-kata yang menyinggung atau menyakiti kalian di konten ini, ini cuma untuk bercanda Jangan selamat menikmati konten Bloris Kitabunya Langsung di pesen berikutnya Lagi pengen modif tapi bingung di mana? Mau cari part aksesoris modif untuk motor kalian tapi juga bingung di mana? Extreme Motorsport Solusinya Klik link deskripsi ya guys ya untuk link Instagramnya Tinggal di Meruya, Karang Tengah, atau Ciledug Kalian langsung aja datengin nih, Panca Garex Disini tempat detailing koti sama cuci premium recommended yang pastinya bersih dan kinclong Follow Instagramnya, link di deskripsi ya guys ya Nyari apa, rel atau perlengkepan riding Seperti glove, sarung tangan, jaket, balat lava, dan lain-lain Kalian langsung follow Instagramnya RCMotoGarex Biar kalian update produk-produk terbarunya ya Cari helm NJS seperti Bloriski Kalian langsung follow aja Instagramnya SarangHelm ya Disini harga resmi lho Lagi mau cari handgrip ataupun tankpad produk lokal yang mendunia Kalian langsung follow aja Hayai Desk Hey guys, selamat sore Di konten ini selamat sore ya Kemungkinan kalian nonton di siang hari Selamat makan siang semuanya Di sore hari ini ya Di universe lain ya Mungkin kalian nonton ini ya Bloriski lagi ada di universe negara Wakanda Pemirsa ya Dimana kalau di sore hari adalah sore yang paling indah Yang dimana udaranya sejak sekali Hmm, disini dingin udaranya dan segar Dengan warga-warganya penuh dengan kedamaian, keharmonisan, dan tidak ada keributan sama sekali disini Tapi sebelum itu tidak lupa untuk melupakan kalian Mengingatkan untuk melupakan dan melupakan untuk mengingatkan ya Kalau kalian cari tankpad ataupun handgrip Kalian langsung cek itut ke Hayai Desu tentunya Link Tokopedia ada di deskripsi guys Dan buat kalian yang mau cari helm NGSJ-X1 Air Carbon Spreadtron Sprint Bloriski Ini yang tampen rupawan ini Gila pamer gue Langsung aja ke Sarang Helm tentunya Link Tokopedia ada di deskripsi guys Jangan lupa follow Instagram Sarang Helm ya Akhirnya hari ini Bloriski mau jemput Bunda Emon dulu Lihatlah penuh dengan kedamaian Bukan warga-warga disini Lihat ada yang mau turun Ada yang nutupin calon Ada yang mau nyebrang Ada yang mau ke kanan Ada yang mau ke kiri Inilah yang saya ingin tunjukkan ke kalian semua Kalau kalian ingin berkendara sore hari Di Jakarta Lihatlah apa yang terjadi Pemirsa semua disini Yang lagi nolta Yang lagi di daerah Yang setiap sorenya bisa Beraktivitas dengan leluasa Menikmati kendaraan kalian Gaspol-gaspol tentunya Nah kalian lihatlah Di universe lain di negara Wakanda ini Pemirsa Di Kajarta Jakarta Jakarta maksudnya Jakarta guys Bus aja sampe miring kayak gini Was Lo pernah lihat gak bus listrik miring guys Ini miring banget Aduh ya ampun Beginilah kondisi di Jakarta ya Kalau sore hari Jadi kita mau jemput Bunda Emon Sekalian gue ngevlog Sebenernya gue tadi tadi pagi Itu udah ngevlog guys ya Gue kasih tau aja Lepas deh ya Lalu apa yang terjadi Ya kan Micnya setengah kecolok Alias kagak ada suaranya ujungnya Ya kan Lihat guys Tiba-tiba ada yang mau ke kiri Pemirsa Oke 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 Lihat guys Ini lempeng sekali Lihat gak ada yang mau ke kanan Bawah apa yang terjadi disini Tiba-tiba ke kanan Pemirsa Ya ampun Gila Gila Aku sangat menikmati Tinggal di kota ini Dimana kota ini Sangat menyenangkan Tinggal di sini Pemirsa Halo Ya gini lah guys ya Udah mendung Mau hujan Tapi tidak ada apa-apa Menjemput istri itu adalah Pahala Jadi Setiap mau menjemput istri itu Usahakan kita itu ikhlas Malah jadi rezeki nanti ke depannya Karena kita kembali lagi Mempermudah kehidupan seorang istri Akan membahagiakan kehidupan Pasangan suami istri Gitu loh Gitu gak Bener gak? Bener dong Bener gak lo? Kalau gak istri gue marah Gitu gak? Badan dong mirangan Gitu Balap kita yang sangat Kita sayangi nih pemirsa Udah kayak pembalap Pemirsa Udah kayak pembalap Pemirsa Apa yang harus kita lakukan Badan dong mirangan Apa itu motor-motor miring? Gak usah miring-miring lah Ngapain? Mada Kalau miring di sirkuit Gak usah jalan-jalanan Gak usah jalan-jalanan Gak usah miring Kayak meluriski aja Gitu kan Motornya tegakin Pastinya gak akan kenapa-napa Coba kalau kalian banyak tingkah Miring-miring motornya Gitu 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 Gue ngasih tau aja sih Sebenernya Terus selalu padahal Ya kan Nah dulu mau ngapain Miring-miring gue buru amat Yang penting kalau gue gitu aja Gue kalau miring-miring Cari aman aja Ngapain motor dimiring-miring Gue tegak aja Yang penting lah Hidup pun ketawa ketihu aja Gitu ya kan Gila 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 Selain tinggal di Jakarta Kalian akan memiliki skill ya guys ya Kalau kalian yang dari daerah seperti saya Tiba-tiba tinggal ke Jakarta Kalian akan bertambah satu ilmu Yaitu ilmu sacet-sacet gitu Lihat ya Gojek di tengah gitu kan ya Muka kanan Gak bisa Muka kiri Gak bisa Muka kanan juga gak bisa Muka teban Pak Yuhuu Secara tidak langsung Bisa Gila Hitam Ruka Pertama Ayo lu jangan terpancing gitu kan ya intinya di Jakarta ini berbagai macam keunikan yang ada disini jadi kalau sore hari nih sore halnya gak apalagi ya sensitif guys ya sensitif beneran deh kalau misalkan kalian kenapa-napa atau apa gitu ya misalkan kalian kayak gue nih gitu kan kadang-kadang orang bisa ngejun itu wah lu geber gue maksudnya apa bro ya kan bayangin udah pusing kerja ya kan ya kan ditambah lagi cari cara begitu udah jangan ya ikuti saran gue saran gue udah lebih baik nih juga gimana ya orang-orang juga sebenernya friendly aja gitu loh kalau misalkan kalian juga saat-saat karena orang-orang disini juga udah paham gitu loh jadi emang Jakarta di sore hari tuh yaudahlah kita sama-sama mau balik gitu loh ya kan ngerti gak kita tuh sama-sama mau balik udahlah gak usah cari apa ya gak usah cari perkara paling so hebat siapa yang paling so galak siapa ya gitu bener gak sih guys bener gak tinggal di Jakarta ya gitu tinggal di Jakarta tuh gitu guys yaudahlah santu living aja ya kan lu mau pulang yaudah ya bareng-bareng gitu gitu kan ke rumah masing-masing jangan cari perkara gitu kalau ada yang mau duluan lu mau nunggu gitu kan ya ini ada yang nyelip nih ada yang nyelip nih udah kukas jalan nih udah kukas jalan beneran dah lu mau nunggu apa-apa oh gak berani wah yaudah gak berani mek atau kalau motor gue pario langsung lewat tau bener gue oke ya Allah rame banget liat kayak bus-bus itu cuy liat kayak bus-bus itu cuy kayak kayu berkeliaran biasa liat kayak ini lampu ujul ya Allahu Akbar la ilha illallah Muhammad dan Rasulullah sudah biasa sudah biasa ya kan ngerem mendadak di Jakarta sudah biasa berembo apa itu disini gak ada ya kan disini peremnya pakem semua guys ya saking pakemnya nge-rem set gitu lah nah tips lagi guys ya kalau ada depan kita ngerem mendadak kita harus main reflek juga cuy jangan terlalu gitu juga cuy pelanin aja set gitu gak akan ketabrak ya pokoknya gitu lah pusing bala gue jelasinnya jadi gue kalau cepet bunda e-mon tiap hari gini yang gue laluin cuy ya kan mau naik e-mon naik p-mon naik a-mon ya kan semuanya kayak gitu naik mobil motor matic motor moge kayak gini ya kan intinya sabar aja ya kan pak jangan main hp pak bahaya pak main hp pak beli ini dong pak bracket hp pak jadi kita set 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 gitu lebih easy pak ada teknologi pak namanya bracket handphone pak di motor pak itu lebih enak banget sumpah denger lagu di jalanan ada yang nama teknologi intercom pak ya kan harga 500 ribuan juga udah bisa ngelagu pak ya baru pake headset ya kan gue pernah pake headset pak congek semuanya gue pernah dulu guys sebelum gue mengenali intercom ya gue denger lagu pake headset pak ya Allah pak sebulan pak congek gue tebel bener beneran ini gue gak bohong sumpah gue dulu selalu mengenal teknologi intercom wah gila jangan tanya boy bila denger lagu itu gue pake headset ya kan sebulan aja gila congek gue tebel bener dan apis itu gue temen temen maker gue udah pake alat-alat di helmnya gue kira apaan gitu kan ternyata itu intercom gue udah tau buat ngobrol buat denger lagu mempermudah hidup lah di jalan dinya kan oh kenapa tidak beli ya kan saya beli tapi harganya harus ribu gue dulu wah gila gue beli yang murah-murah aja guys yang penting bisa denger lagu online phone kalau apa ya gue orangnya gak mikir geng sih mau mereknya apa gue bodo amat yang penting gue tau intercom ada harganya murah gue beli gitu loh dulu ya kan alhamdulillah udah ada rezeki udah bisa beli sena ya ya why not ini gue mau cerita dikit ya tadi pagi gue udah ngeplok sama bunda emang beneran dah wah kesel banget gue gue udah ngeceh-ngeceh sama bunda ketemu ketemu tiwi siluman kutir siluman nying-nying ini ya kan ke bukas tengah kayak sark gitu kan ya jadi kaget suaranya emang k*** kesel banget lu padahal mungkin gak ngerti gak ngerti rasanya lu udah ngonten mulut lu capek ngeceh ya kan pas sampe rumah nuker data pas dilihat pahala kegada suara ya kan nyakit gak gak tuh lihat negara ini begitu dengan damai kan apa itu kedamaian ya kan disini untung nah itu adalah salahin gue sih gue alasannya kenapa ya di emang ini kagak ada kelakson kalau lu tau ya emang ini kagak ada kelakson loh coy buat lu padahal yang lu tau ya emang ini kagak ada kelakson ya kagak ada kelakson beneran dah ya kan jadi satu-satunya cara ya udah kalau gak diem ya geber gitu loh tapi ya emang itu kaya gitu coy ya itu kalau geber hanya untuk spesifik-spesifik momen-momen tertentu aja minimal ketemu orang yang jenius gitu kan ya yang dari kiri ke kanan langsung ngotong wah ya lah udah itu halal geber ya kan nah halal momen kaya gitu tuh yang sangat dinantikan gitu loh ya kan apalagi ada orang sentolop lo narah ya kan dia yang galak dia yang salah ya kan gitu aja terus ngasih hidupnya ya kan ya Allah macet lagi macet lagi ya ampun 1 jam kemudian pelan 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 nanti emang ku rusak enak kan kan awas 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 udah 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 nyaman iya oke bismillahirrahmanirrahim zial guys tadi pagi udah ngontain ketawa keti wih kagak ada suaranya udah kenapa bisa ininya cek sebelumnya mic-mic-nya itu waktu kita turun ngambil ATM dia tiba-tiba gak ada suaranya kayak kesenggol gitu gak tau kesenggol apa tapi kan itu pas mau nyape kantor berarti gak semuanya tuh iya ujungnya gak ada suaranya kan cuman dikit yang gak ada iya mic-nya tuh gak nempel ternyata sepanjang jalan baby Q jadi suaranya angin semua gak ada suara kita berdua begitu zing kan cuman dikit gak ada yang sama sekali bisa diselamatin sayang gila akhirnya lempeng ya boy jalan boy dari tadi macet yang aku lewatin yang ini kan gak lama akan jemputnya tuh ben biasa jam 3 kamu start wow kalau naik motor aku berangkat jam 3 aku nyampe sini jam jam 4 salah jam setengah 4 dan aku tegambuy disini gak apa-apa deh pada kamu lama aja lah hmm main mulai mohon bersabar ini uji ya coba itu kamu ini komplain aja liat gak itu yang aku laluin tuh macetnya macet parah bunda yaudah nikmatin aja yaudah aku nikmatin demadah aku nikmatin coba potong potong sudah biasa sudah biasa tinggal di jakarta jalan dipotong mana sih lampu yang terang banget itu ngapain orangku masih bisa ngeliat kok nanti tuh kalo hidupnya kalo udah gelop banget aku gak bisa liat ya ngapain kamu ngeliat itu lampu udah kamu tuh di belakang duduk manis sudah gitu loh ya itu udah masalah masalah lampu itu suaminya yang dipikir bah sayangnya kenapa siletrasi ya ngomong loh lampunya no puas mo nah itu baru hmm kan ngapain juga ngidupin lampu sayangnya ngapain juga ngidupin lampu sayangnya ngapain ya biar terang lah ngapain disini masih ada cahaya loh 1 hour later coba macetnya mec udah siang apa sih terawat banget kayak istri deh kalo suami tuh udah jangan lo bawa cerewet coba tukeran kamu bawa sini aku yang disitu menikmati yang ngapain bau emon makanya ganti varionya mana yang ngapain varionya diganti udah sih seminggu ini naik emon dulu kamu ini kayak gak liat suaminya seneng gitu loh naik motor gede yaudah kalo seneng kalo berisik banget sih ya sama kamu juga berisik yaudah guys jadi gitu aja dulu kontennya nanti kita bakal lanjut lagi sama konten bunda emon ya kira-kira udah mudah aja kiri kiri ah ada motor mau gimana kiri penuh gak bisa selamat dengan gampang kiring ini udah gitu aja konten kali ini terima kasih udah nonton besok besok dilanjut lagi udah udah besok lanjut lagi udah gak usah kemana-mana ini mobil maju-maju-maju nanti kita dikelakson kiri huh uh huh uh